Halo sahabatku kebun hijau nah kali ini saya akan update ya perkembangan dari jambu madu saya ya jambu air madu deli ini dari kebun saya ya jadi ini saya ngebun jambu madu itu aneka jambu sebetulnya cuman untuk jambu madunya ada sekitar 15 pohon yang saya tanam di tanah ada jambu dalhari bajang leang kemudian cincalo hijau cincalo merah banyak lagi ya jambu taiwan juga ada cuman yang sudah berbuah ini jambu madu ya nah ini rata-rata sih sudah berbunga ya tapi ini satu pohon ini sudah besar ya jadi buahnya sudah lumayan ya ini umurnya satu tahun setengah ya ini tingginya baru setinggi saya nih pohonnya ya kalau saya oh lebih ya jadi sekitar 2 meter 2 meter lebih dikit ya lebih dikit ya ini umurnya satu tahun setengah jadi saya tanam di tanah ini ya jadi minggu lalu juga sudah saya update ya namun masih pentil mungkin ya kemarin ya ada buahnya masih mentah nah ini sekarang mau saya tengok ya kayak apa ya buahnya ya jadi buat teman-teman yang juga sedang mempertimbangkan mau nanam jambu apa mungkin video ini juga bisa menginspirasi ya seperti itu jadi ini saya tanam di tanah langsung ya di kebun ya ini beberapa hari saya tidak tengok ini coba kayak apa ya mudah-mudahan bagus hasilnya ya nah ini jadi ini jambu ini saya berongsong sejak bunganya jatuh ya jadi bunganya pecah itu saya berongsong nah ini di pohon ini sebetulnya bunganya banyak sekali ya meskipun ini baru buah perdana tapi ini yang rontok pun banyak ya jadi nah ini seperti ini ya ini jambunya ya lumayan besar ini ya tuh ya kalau dengan tangan coba ya saya gak gak membawa gelas biasanya kalau teman-teman pakai gelas ya perbandingannya tuh ya segini ya tuh jambunya besar ya ini jambu madu ya tuh lumayan ini ya ini sebetulnya ini saya kemarin sudah metik tiga ya di seminggu yang lalu ya tapi gak sempat sarkam ya nah ini sudah banyak ya buahnya sekarang yang besar nah ini juga ya tuh kelihatan gak nah ini ya ini saya buka coba ya nah ini ya tuh ya satu dompol ada berapa ini banyak oke ya nih coba kalau mau lihat tuh ya ada enam nih satu dompol ada enam jambu ini lumayan ya ini ya cuman kemarin waktu petik perdana itu memang rasanya belum manis ya ya manis tapi belum sesuai lah dengan nama madunya ya masih manis jambu apa black diamond yang ditanam di tanah juga ya mungkin karena saya nutrisinya kurang ini ya cuman tampilannya bagus ya tampilan jambunya cukup bagus ya besar-besar ya dan hijau ya warnanya kehijauan ya tuh ya ini yang tengah malah besar sendiri ini karena ini belum matang ini ya ini belum matang oke ya seperti itu ini jambu madu ini banyak ini sudah banyak buahnya ini tuh ya di atas juga ada ada yang lupa saya berongsong juga itu seperti itu ya nah coba ya kita lihat ya nah ini ya saya akan petik ya ini ya ini saya petik ini ini lumayan lah tuh jadi jadi sini ya jambu tuh maaf ini goyang-goyang oke ya seperti itu coba saya akan coba makan ya saya akan coba buka tapi ini saya gak bawa pisau bisa saya kerak aja lah pakai tangan nah ini ya dalamnya kayak gini jadi seperti itu ya hmm tuh kalau untuk yang kedua ini rasanya manis ya ini Alhamdulillah ini lebih manis dari yang pertama Alhamdulillah ini jadi saya gak kecewa lah ini udah matang bener berarti ini ya dagingnya tebal ya ini dagingnya tebal tapi memang masih ada rongganya ya ini masih ada rongganya ini jadi tapi untuk jambu sebesar ini memang ya kalau ada rongganya sedikit seperti ini ya tidak apa-apalah ya karena juga jambunya cukup besar ya tuh ya jadi rasanya dengan rasa yang manis manis ini jadi kalau teman-teman sudah pernah merasakan ya seperti itu manisnya ya kalau belum ya harus nanam anda harus juga ikut nanam ya jangan hanya melihat video saja ya jadi kalau di kebun saya kan sedang saya kembangin bermacam buah jadi kalau hanya melihat ya ngiler nanti sampean ya oke silahkan nanam ya jadi jambu madu ini review saya bahwa jambunya manis ya genjah ya genjah itu artinya pohonnya mudah ditanam cepat berbuah ya dan buahnya bisa banyak ini buah pertama pertama saja umur satu tahun setengah sudah berbuah lumayan banyak ini ya berdompol-dompol jadi itu yang dinamakan maksud saya genjah ya jadi anda wajib menanamnya ya untuk koleksi di kebun anda oke terima kasih ya mudah-mudahan bermanfaat nanti akan saya review lagi di video yang lain ya terima kasih salam dari saya Nugroho di kebun hijau selamat menikmati